Hai assalamualaikum Halo sahabat cerdas bersama saya Ibu Fitrianti di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan sahabat cerdas mari perhatikan gambar pecahan berikut ini adalah potongan pizza setengah bagian ini adalah potongan pizza seperempat bagian dari gambar tersebut manakah bentuk potongan pizza yang paling besar bagaimana cara membandingkan pecahan terkecil atau terbesar mari kita cari tahu sahabat cerdas tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu membandingkan beberapa pecahan kalian mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan perbandingan pecahan sahabat cerdas mari kita amati gambar potongan pizza satu per dua dan satu per empat berikut manakah bentuk potongan pizza yang lebih besar mari kita bernalar kita geser potongan pizza pertama kemudian potongan pizza kedua mari kita bandingkan potongan pizza pertama lebih besar dibandingkan potongan pizza kedua jadi pecahan satu per dua lebih besar dari pecahan satu per empat atau lambang matematikanya ditulis seperti berikut sahabat cerdas yuk kita amati lagi pecahan tiga per sembilan dan lima per sembilan manakah pecahan yang lebih kecil mari kita bernalar pecahan tiga per sembilan dan lima per sembilan memiliki penyebut yang sama jadi kita bisa langsung membandingkan pembilangnya pembilang tiga lebih kecil dari lima jadi pecahan tiga per sembilan lebih kecil dari lima per sembilan atau jika dilihat dari gambar pecahan tiga per sembilan dan lima per sembilan gambar tiga per sembilan ini lebih kecil bagaimana sahabat cerdas paham ya membandingkan pecahan jika pecahan yang tersebut saling memiliki penyebut yang sama sahabat cerdas yuk kita amati lagi pecahan tiga per tujuh dan tiga per sembilan manakah bentuk pecahan yang lebih besar mari kita bernalar pecahan tiga per tujuh dan tiga per sembilan ini memiliki penyebut yang berbeda yang satu penyebutnya tujuh yang ini jadi penyebutnya sembilan maka kita tidak bisa langsung membandingkan pembilangnya tapi kita gunakan beberapa cara berikut cara membuat gambar nah disini kita gambarkan pecahan tiga per tujuh dan ini adalah gambar pecahan tiga per sembilan kita bisa lihat bahwa gambar pecahan tiga per tujuh lebih besar dibandingkan pecahan tiga per sembilan jadi tiga per tujuh lebih besar daripada tiga per sembilan cara lainnya adalah menyamakan penyebut pecahan tiga per tujuh dan tiga per sembilan kita cari pecahan senilainya dengan penyebutnya menjadi sama berapa ya penyebutnya kita boleh kalikan penyebutnya tujuh kali sembilan yaitu enam puluh tiga jadi kita bisa samakan penyebutnya menjadi enam puluh tiga sehingga kita peroleh tiga per tujuh senilai dengan dua puluh tujuh per enam tiga karena sama-sama dikali sembilan tiga kali sembilan 27 tujuh kali sembilan adalah enam tiga tiga per sembilan senilai dengan dua puluh satu per enam tiga karena ini sama-sama dikali tujuh tiga kali tujuh dua puluh satu sembilan kali tujuh adalah enam puluh tiga nah mari kita bandingkan pembilangnya pembilang 27 dengan dua puluh satu yang lebih besar adalah dua puluh tujuh jadi tiga per tujuh lebih besar dari tiga per sembilan sekarang cara perkalian silang disini kita melakukan kali silang perhatikan pembilang pembilang tiga kalikan dengan penyebutnya sembilan kita peroleh 27 kita tuliskan di atasnya pembilang tiga kita kalikan dengan penyebut tujuh kita tuliskan di atasnya yaitu dua puluh satu nah sekarang kita bandingkan 27 dengan dua puluh satu ternyata 27 lebih besar dari dua puluh satu jadi pecahan tiga pertujuh lebih besar daripada tiga per sembilan sahabat cerdas yuk kita mencoba menyatakan perbandingan pecahan empat persepuluh dengan tiga per lima apakah lebih kecil sama dengan tahu lebih besar pecahan empat persepuluh dan tiga per lima memiliki penyebut yang berbeda maka kita tidak bisa langsung membandingkan pembilangnya tapi kita gunakan beberapa cara berikut cara membuat gambar pecahannya ini gambar pecahan empat persepuluh dan ini gambar pecahan tiga per lima kita bisa lihat bahwa gambar bagian pecahan empat persepuluh lebih kecil dibandingkan pecahan tiga per lima jadi pecahan empat persepuluh lebih kecil daripada pecahan tiga per lima cara lainnya adalah menyamakan penyebut pecahan empat persepuluh dengan tiga per lima kita cari pecahan senilainya dengan penyebut yang sama berapa ya penyebutnya kita bisa gunakan sepuluh karena penyebutnya bisa kita bagi dengan angka sepuluh sehingga kita peroleh empat persepuluh tetap karena penyebutnya sudah sepuluh tiga per lima senilai dengan enam persepuluh karena disini kita sama-sama kalikan dua tiga kali dua enam lima kali dua sepuluh nah sekarang kita bandingkan pecahan empat persepuluh dengan enam persepuluh disini pembilangnya adalah empat dan ini adalah pembilangnya enam empat lebih kecil dari enam jadi pecahan empat persepuluh lebih kecil bandingkan pecahan enam persepuluh nah sekarang cara perkalian silang disini kita melakukan kali silang perhatikan pembilang empat kita kalikan dengan lima diperoleh dua puluh kita tuliskan diatasnya pembilang tiga kita kalikan dengan penyebutnya sepuluh kita peroleh tiga puluh tuliskan diatasnya nah sekarang kita bandingkan 20 dengan 30 ternyata 20 lebih kecil dari 30 jadi pecahan empat persepuluh lebih kecil dari tiga per lima nah sahabat cerdas sudah paham ya membandingkan pecahan ternyata bisa dengan beberapa cara kalian tinggal pilih saja cara yang menurutmu paling mudah sahabat cerdas mari kita mengkomunikasikan kakek memiliki sebidang tanah yang akan dibagikan kepada Kakek, siapakah yang mendapatkan bagian paling sedikit? Siapakah yang mendapatkan bagian yang paling banyak? Diskusikanlah bersama teman kelompokmu Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran tadi adalah Membandingkan dua atau lebih pecahan bisa dilakukan dengan pilihan cara berikut Membuat gambar bagian pecahan Menyamakan penyebutnya Atau melakukan perkalian silang Nah, sahabat cerdas Semoga pembelajaran membandingkan pecahan tadi Kalian menjadi lebih paham ya Tetap semangat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!